Tiga hal penting jadi sorotan Mario Gomez jelang laga El Clasico Persija Vespersip pertamanya. Pertama kali, Mario Gomez akan menjalani laga syarat gengsi yang bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Vespersip. Mario Gomez bersama Persip akan bertandang ke markas Persija, laga direncanakan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, 28 April 2018. Pertemuan Persija dengan Persip yang selalu menyajikan drama itu pun ditanggapai oleh santai oleh Mario Gomez. Mario Gomez memberikan tanggapannya terkait laga klasik Persija melawan Persip. Mario Gomez respek pada laga Persija Vespersip. Saya respek dengan pertandingan ini, kata Gomez, setelah melatih anak asuhnya di Stadion Sports Jabar, Jalan Pacuhan Kuda, Kota Bandung, Selasa, 24.4. Mario Gomez tak meremahkan kemampuan Persija dan menilai mereka tim yang kuat. Namun pelatih 61 tahun itu tak gentar menghadapi Persija yang tengah dalam top performa. Saya hanya takut jika kami bermain 11 pemain melawan 12, tapi jika 11 pemain melawan 11 kami tidak masalah, ujar Mawiyo Gomez. Jika 11 melawan 11 kami tidak masalah, saya respek pada setiap tim termasuk Persija, kata pelatih asal Argentina ini yang dilakukan Persip untuk meredam kekuatan Persija adalah dengan berlatih. Kami tidak bisa melakukan apapun selain bertanding, latihan, bekerja lalu bertanding, ujar Mawiyo Gomez. Mario Gomez juga menganggap semua pemain Persija itu bagus, bukan hanya Marco Simic semata. Namun kami respek kepada semua pemain di tim Persija bukan hanya Simic, mereka juga pasti akan respek kepada Persija, katanya. Melihat supporter Persip yang tidak bisa bertandang ke Jakarta, Mario Gomez menyikapi dengan positif. Kami tahu mereka tidak bisa datang ke Jakarta, tapi tidak masalah karena yang penting adalah karakter, ujarnya. Bagai-nya bermain di manapun itu harus bisa selalu mendapatkan raihan 3 poin. Kami harus tetap mencari kemenangan di manapun, baik itu bermain di kandang atau tandang, salah satu contohnya di Jakarta, ujar Gomez.